Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini saya kedatangan paket kamera parkir tapi ini hanya kameranya aja saya beli karena saya mau mengganti salah satu saya bukan salah satu saya ingin mengganti kamera parkir pada Honda mobilio saya jadi ada kamera parkirnya yang ingin saya ganti karena kameranya udah jelek udah kabur nah sekalian pada kesempatan ini saya mau sharing ya karena waktu itu saya pasang kamera parkir di mobilio itu enggak sempat di video kan jadi saya sekalian mau sharing cara memasang kamera parkir pada mobil ini saya akan gambarkan skemanya dulu sesingkat sekarang kita lihat aja kamera ini merek plastos harganya disini ya saya bagi tulisannya katanya ini bisa ngikutin belok arah belok tapi atau saya ini ada seharusnya ini kalau bisa ngikutin arah belok berarti ada dihubungkan ke setir ya Oke kita baca sesuatu keunggulan dari kamera ini apa aja Hai auto moving terus waterproof kemurus bisa naik vision ya seperti itulah bisa akan baca sendiri ya apa aja keunggulan ini hanya kameranya aja dan kamera murah kok kalau nggak salah 100 ribu berapa tadi harganya Hai Oke kita buka aja yang langsung apa aja Oh ini udah dapat paket lengkap ya saya pikir nggak dapet lagi kabelnya Oke ini kamera sama kabelnya ya tapi monitor aja yang enggak ada karena saya udah ada monitor tapi saya juga udah kabel yang lama akan saya pakai lagi tapi sekalian saya dalam hal ini saya akan sharing ya cara memasang kamera parkir caranya adalah saksikan video berikut ini jadi biasa kita beli kamera parkir dapat kamera seperti ini ya ya kemudian kita dapat kabel panjang seperti ini dan kabel power seperti ini ini biasanya dalam paketnya seperti itu nah sekarang kita lihat bagaimana pemasangannya nanti di mobil caranya adalah ini Hai nih jadi kita itu setiap beli kamera parkir pasti dapat dua kabel dapat kabel panjang seperti ini yang mana kabelnya ada satu kabel untuk video satunya kabel merah kabel merah ini sebenarnya ini ini keluar outputnya disini gitu nah ini bisa seperti ini jadi ini kamera ya ini kamera kemudian kamera ini ada dua kabel satunya kabel power ini satunya lagi kabel video out untuk kabel power ini kita juga dapat kabel seperti ini jadi nanti kalau powernya ini colok seperti ini yang ke kamera nah ini video out colok di sini gitu ya ini taruh terserah kita taruh di bagian yang di belakang mobil yang nanti terserah kita mau taruhnya dimana nah sekarang kalau power ini ada dua ya ada dua positif dan negatif ini merah positif ini kita ambil dari lampu mundur tujuannya apa pada saat lampu mundur hidup maka kamera ini akan menyala jadi saat lampu mundur hidup maka kamera ini akan menyala ini bisa kita ambil negatif dan positifnya dari negatif dan positif lampu mundur bisa juga negatifnya kita ambil di body di ground positifnya aja kita ambil dari lampu mundur ya seperti itu oke nah sekarang kita lihat ini 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 pasti ada kabel merah ini kabel merah ini juga butuh positif dari lampu mundur gunanya untuk apa untuk menyalakan nanti monitor jadi nanti lampu mundur itu dapat ini positif jadi positif ini positif untuk power kamera dengan positif yang kabel ini kabel panjang ini ini dihubungkan kemudian ini ngambil positif dari lampu mundur seperti itu negatifnya bisa ngambil dari body bisa ngambil dari negatif lampu mundur ya nah sekarang ujungnya kita lihat ujungnya ini nah ini positif ini ini nanti pada saat lampu mundur nyala ini akan dapat positif karena kenapa ujungnya ini tadi dikasih positif pas lampu mundur hidup kan nah ini akan dapat positif enggak usah ini ujungnya kabel powernya kamera kabel powernya layar sorry ya layar maksud saya layar jadi ini pada saat lampu mundurnya lah maka positifnya lampu mundur akan ngasih tegangan positif ke kabel yang panjang ini dan ngasih tegangan positif ke kamera gitu ya untuk negatifnya dia bisa ngambil dari ground ataupun dari ground dator dari negatifnya lampu mundur ya nah sekarang ujungnya ujungnya ini ujungnya ini untuk monitor gitu monitor jadi untuk menyalakan monitor jadi pada saat lampu mundur monitor ini pun akan mendapatkan tegangan positif positif dari belakang dari lampu mundur nah itu nanti ini anggap aja monitor ya ini anggap aja kabel powernya monitor jadi monitor itu positifnya monitor nanti disambungkan ke merah ini negatifnya monitor bisa ngambil dari ground bisa ngambil dari ground kemudian yang ini ini akan dicolokkan ke monitor AV input seperti itu nanti kita lihat langsung ke barangnya ya supaya lebih paham jadi untuk gambarnya saya gambarkan sederhana dulu seperti ini oke gambar sederhananya seperti ini jadi ini kamera ya kamera tadi ada kabel power positif dan negatif positifnya ini ke positif lampu mundur negatifnya ke negatif lampu mundur ya ke negatif lampu mundur atau bisa ke ground kemudian positifnya ini juga dihubungkan ke kabel yang merah ini ya kabel merah ini nah ini kabel AV dihubungkan ke kabel AV nya kamera nanti di ujungnya ini kabel merahnya ada ujung ada keluaran juga ini ke positifnya monitor ini monitor negatifnya monitor itu ke ground ke body mobil nah kemudian kabel AV nya dicolok jadi pada saat lampu mundur ini nyala lampu mundur akan menyalakan kamera sekaligus akan menyalakan monitor sehingga gambar dari ini AV ini akan akan tampil di sini seperti itu oke sekarang kita oh saya gak memvideokan pemasangannya ya karena di mobil saya sudah terpasang saya hanya memvideokan penggantiannya jadi saya ini mau mengganti lampu mundur pada Honda Mobilio jadi kabel panjang ini tidak akan saya bawa kabel panjang ini karena sudah terpasang di mobil saya dan kabel ini juga tidak akan saya bawa juga karena sudah terpasang di mobil saya saya hanya bawa kameranya aja ya oke ini yang monitor saya yang saya bilang tadi nah ini kabel powernya ke monitor ya ini kabel powernya monitor tadi kan saya bilang kabel power monitor dihubungkan ke kabel nah merah ini ini dia udah gak merah lagi warnanya udah urin jadi kabel power ke monitor itu yang positifnya itu saya hubungkan ke sini kabel power ini dan negatifnya saya ambil dari ground kalau negatif dari ground Anda terserah bisa ambil dari mana saja kalau saya sih bentar ya nah untuk negatifnya Anda bisa kabel di sini nih oke jelas nggak ya bentar saya hidupin senternya laci ya di bawah laci ini ada tempat ngambil negatif tuh tuh nah Anda bisa ngambil dari sini ya kelihatan itu itu untuk ngambil negatif dari body jadi Anda bisa ambil dari sana untuk negatifnya si kamera ini ya jadi untuk negatifnya ngambil dari sana untuk positifnya ya ngambil dari bawaan kabel kuning ini dari kabel kuning ini kan ada output yang kabel merahnya jadi udah jadi udah dapet positif dan udah dapet av nya kalau kamera saya kebetulan bisa audio juga cuma kan kameranya nggak ada audionya jadi monitornya ada audionya oke sekarang kita lihat ke kameranya ya yang di belakang ini kamera saya saya pasangnya di sini bukan di bawah plat nomor karena plat nomor itu dari bagasinya mau narik kabelnya lagi males ya narik ke pintu bagasi nah saya ambil kamera di sini nanti kameranya ini sama seperti tadi ini ini yang lama ada kabel positif dan negatifnya ya jadi saya tinggal nyolok aja kabel yang udah ada ini ini nanti saya lepas dan saya colok karena saya hanya mengganti jadi bukan nggak masang dari baru ya oke saya sekarang saya ganti dulu kamera saya ini kabel yang lama udah saya lepas ini ini saya masukkan kabel yang baru ini kameranya nanti saya rapikan dulu baru baru nanti kita lanjutkan lagi ya oke ini kameranya sudah saya pasang sebenarnya untuk tempat pemasangan soal selera ya Anda juga bisa pasang di di bawah plat nomor ini bisa juga cuma eh kalau di bawah plat nomor nanti nanti anda harus ada kabel yang nyebrang ya kalau mau dipasang buat nomor pasti nanti anda harus ada kabel yang nyebrang karena dia harus masuk ke pintu bagasi jadi mungkin bisa lewat mana gitu atau bisa lewat ini jadi dia lewat lewat platon ini keluar dari sini nyebrang terus masuk ke pintu bagasi nah saya oleh males males install kabelnya seperti itu akhirnya saya mengambilnya tadi di bawah tadi karena kalau di bawah tadi saya tinggal melusur ini kemudian lewat lewat lampu ini lampu ini terus ke bawah gitu di bawah jadi sekali mengambil power dari lampu mundur terus kabel semuanya itu ke bawah gitu nanti saya tunjukkan ya dimana saya akan buka dulu ini untuk menunjukkan dimana posisinya kabel tadi untuk buka lampu belakang ini ini ya ada dua baut ini dikendorin aja setelah bautnya dilepas ini tinggal tarik ntar susah saya tinggal tarik aja begitu nah ini agar lihat ini lampu mundur ini kalau agar lihat di reflektor putih ini ini ada belakangnya ada bawah lampu nah ini lampu mundur ini agar lihat saya positif dan negatifnya kabel dari sini jadi positifnya sebelah sini warna apa di sini ya aslinya kabelnya warna hijau ya hijau nah hijau itu positif saya sambungin dengan kabel merah yang dari kamera tadi negatifnya ini warna warna hitam hitam dengan hitam ya yang positifnya dengan hijau di sini di sini hijau jadi dia ada dua kabel positif dan negatif lampu mundurnya ini saya hubungkan ke kabel power untuk kamera yang di bawah sementara yang kabel yang panjangnya tadi ini ini ngelusurin ini terus terus ke depan ke monitor nah kalau saya sih dari kameranya tadi karena saya pasang di bawah jadi saya cukup dari ini dari lampu ini terus ke bawah tuh saya ulur aja kabelnya ke bawah itu nanti tembus ke bawah gampang masangnya kalau di pintu bagasi agak susah baiklah sekarang kita coba ya kamera yang saya pasang tadi katanya bisa ngikutin arah apa arah belok ya menurut saya enggak karena dia enggak ada sensor ke setir ya kalau bisa ngikutin arah belok kan pasti ada sensor ke setir gitu jadi bohongan aja itu dia bilang bisa ngikutin arah belok oke sekarang saya masuk nah ini itu kamera wah memang lebih terang jauh lebih terang dari kamera saya yang asli ini saya coba belokin setir tuh mana ada dia ngikutin arah belok karena dia ngikutin setir tapi mungkin ya mungkin dia ngikutin gini ya coba coba bentar bentar enggak 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 ngikutin arah belok ya enggak mungkin lah bisa ngikutin arah belok enggak sesuatu yang enggak masuk akal kalau enggak ada sensor disetir gitu gimana dia oke kawan-kawan ini saya coba lagi ya cara belok ternyata dia bisa ngarahin belok tapi dia sambil bergerak mobilnya harus jadi waktu kita nggerakin setir dia belum ada tanda beloknya tapi setelah mobilnya jalan tuh tuh dia baru ada tanda belok tuh tuh akan bisa lihat tuh dia akan melengkung itu tunjuknya gitu ya artinya dia bisa tuh lihat ya lagi tuh jadi memang dia bisa menunjukkan arah belok jadi tapi mobilnya harus bergerak dulu tuh karena dia nggak ada sensor disetir jadi dia mobilnya harus bergerak dulu kita coba sekali lagi ya majukan dulu mobilnya oke tapi sambil jalan dia tapi harus nah gitu tuh tuh nah seperti itu jadi dia ngebaca dari gerakan gerakan mobil kita dari situ garis garisnya akan bergerak juga mengarah belok gitu dari membaca dari perubahan oh sorry perubahan frame atau gerakan dari arah dari gambar yang ditangkapnya gitu jadi dia nganggap oh ini kayaknya mau belok gitu jadi dia langsung arah garisnya di belokin seperti itu jadi ternyata bisa untuk nunjukin arah belok walaupun mungkin tidak terlalu akurat gitu karena dia set gitu aja saya nggak tahu akurat apa nggak ya tapi yang jelas dia memang terbukti bisa nunjukin garis-garisnya arah belok oke ini aja sharing saya cara memasang kamera parkir tapi tadi saya nggak nunjukin detail dari masang awal karena kebetulan itu udah terpasang saya hanya ganti aja tapi saya udah tunjukin ya cara pasang-pasang kabelnya mudah-mudahan jelas penjelasan saya tadi kalau masih kurang jelas juga ya mungkin bisa tanya-tanya lagi nanti di kolom komen insya Allah kalau saya bisa jawab akan saya jawab itu aja kawan-kawan sharing saya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya assalamualaikum warahmatullah berkata jangan lupa ya comment bye selamat menikmati